Intro Halo sahabat anggrekku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perihutan Sahabat Hari minggu pagi Masih seger Selamat beraktifitas Bersama keluarga tercintanya Untuk yang libur kerja Pastinya hari minggu Banyak yang libur Daripada hari biasa Pagi ini Aku mau Repoting Satu anggrek koleksian aku Ini dendrobium stratiotes Dendrobium stratiotes Ini yang Dari hutan dulunya Ini asalnya dulu dari hutan Aku beli di Cakmul ya Di sahabat Di Jawa Timur Dulu beli di Cakmul Masih kecil-kecil banget Tapi tanaman asli dari hutan Udah aku rawat sekian lama Sejak sebelum di tempat ini ya Jadi udah sekitar 5-6 tahun mungkin Sekarang udah sebesar ini Dan Ini waktunya aku repoting Karena aku lihat Pertumbuhannya udah mulai gak maksimal Udah gak bagus Terus terlihat juga Medianya udah berlumut Banyak sekali lumut disana ya Itu harus dibersihkan nanti Dan medianya diganti semua Sebelum terlambat Seperti Dendroku yang lain Yang ada di rak Sebelah sana itu Yang Tonasnya pada busuk Akarnya busuk Bahkan Ada yang mati ya Oke jangan sampai itu terjadi Nah ini Sebelum terlambat Ini Dendrobium stratiotes Koleksian aku Mau aku Repoting dulu Nanti ganti media semuanya Dan Pakai pot yang Lebih besar lagi Karena ini udah penuh banget Ini udah penuh banget Ini Ini nanti dicabut aja Dibersihkan Akarnya yang mati Lumut-lumutnya Dibuang semuanya Oke langsung aja Eksekusi sebelum Matahari terlalu terik Panas Mumpung masih Adem Kita kerjakan Mumpung Masih sepi juga Gas Biar cepat selesai Cepat kelar Dan dia tumbuh lagi Dengan bagus Yuk ikuti kegiatan aku Untuk reporting Dendrobium Stratiotes Aduh Aduh Sahabat aku jatuhin Beberapa Angkrek Tadi waktu Narik potnya Si Dendrobium Stratiotes Jadi Roboh beberapa Pohon Ini di eksekusinya di luar aja Biar tempatnya lebih nyaman Biar kerjaannya lancar Eh Nyangkut Ya Allah Ada-ada aja Oke Kita anggat aja Kita bawa keluar Supaya lebih nyaman kerjanya Oke sahabat Ini kondisinya di bagian belakangnya ya Ternyata udah banyak batang atau bulb yang kering Oh disini ada juga hamanya ya Tuh ada kutu putih Tuh Kemungkinan ini juga yang menyebabkan dia mati Ini di bagian belakang ini Jadi udah banyak batang yang mati ya Udah yang kering Terus ini juga Tunas udah mulai Busuk Seperti ini Ini salah satu pertanda Medianya juga udah Jelek Ini Tunas-tunas Sudah pada gagal tumbuh Dan Ya sebelum terlalu parah ya Mumpung ini masih Masih hidup Kita repoting Kita bersihkan nanti Semuanya yang kering ini Kita bersihkan Kita buang Terus hamanya ini kutu putih Kita bersihkan juga Kita basmi semua hamanya ini Meskipun hama kutu putih ini cukup bandel ya Dia sulit untuk dibasmi Biasanya akan sering kembali lagi Kembali lagi Kita harus telaten dan perlahan Untuk membasmi si kutu putih ini Tidak bisa hanya sekali Nah ini mumpung belum terlambat Mumpung dia masih hidup Kita repoting Kita bersihkan semuanya Yang mati Hamanya kita bersihkan semuanya Terus media yang udah jelek Kita ganti juga Okey Yuk gas Aja Nland�� Bismillahirrahnteduk Setelah Amish 6 Amin Seperti ak consturuh атив ini tilansia dulu cuman dikit banget aku ingat ini dulu asalnya dari mak nur ya dari mak nur layli disana dulu hampir kering jadi aku bawa pulang sedikit ternyata masih ada yang hidup dan tumbuh sekarang jadi lumayan banyak tilansia kita ambilin dulu tilansia nya lumayan nih banyak bisa ditanam lagi ini 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 udah kayak gini bener-bener waktunya repoting oke, ini nanti kita bersihkan semuanya ini akarnya udah kosong ini nempel di kayu terus dulu sama kayu-kayunya aku masukkan ke dalam pot sekarang waktunya untuk dibersihkan semuanya dibuang bagian-bagian yang mati terus nanti kita tanam ulang tanpa kayu lah ya langsung ke pot aja shh, shh, shh shh, 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 sh mungkin nanti akan jadi beberapa bagian split ini kayunya sudah lapuk dan ada binatangnya beberapa bagian mungkin nanti harus di split, dipisahkan supaya lebih mudah untuk dibersihkan dan tidak bahaya buat tanamannya sendiri ini ada kutu putih disini ini harus kita bersihkan juga jadi hama seperti kutu putih ini juga karena dia tidak terlihat karena penempatannya yang terlalu padat terlalu banyak tanaman disini jadi hama tidak terlihat tidak terjangkau oleh semprotan pesticida dan sebagainya jadi si hama tidak mati tidak mati tidak mati tidak mati selamat menikmati selamat menikmati sahabat sekarang aku mau bersihkan hamanya ya hama kutub putih tadi ini aku gunakan larutan pesticida untuk nanti aplikasinya aku sikat nah ini aku aku pakai sikat gigi ya jadi aku sikat semuanya seperti ini nah jadi si hama kutub putih ini dia biasanya menyerang langsung di tempat dia bersarang ya jadi tempat dia nempel itu biasanya jaringan tanamannya akan langsung mati di bagian batang-batang daun tempat dia nempel itu biasanya akan mati langsung menguning dan mati kering itu sebabnya banyak tanaman yang dia hinggapi langsung mati langsung mati ya jadi bagian yang dia tempel itu memang jaringannya akan langsung mati kering jadi memang harus segera atau cepat-cepat kita bersihkan si hama kutub putih ini kalau terlalu lama ya seperti tadi yang sahabat lihat 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 ya banyak tonas batang anggrekku atau batang-batang yang sudah tua pun akan langsung kering jika diserang sama si hama kutub putih tadi ini ya sahabat anggrekku akibat dari hama kutub putih jadi tempat dia nempel itu seperti ini jadinya langsung coklat mengering dan dia mati tanamannya jadi langsung mati sahabat anggrekku bisa lihat disini ya batang-batang anggrek yang dihinggapi kutub putih ini langsung coklat-coklat mati seperti ini lihat ya oke setelah selesai bersihkan media yang lama dan akar-akar yang mati sama hama kutub putih tadi ya kita cuci sekarang dengan air bersih semprot aja dengan selang seperti ini sambil lagi kita bersihkan bagian perakaran yang masih tersisa ya akar-akar yang mati ya yang masih tersisa kita buang lagi selamat menikmati 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 Udah, sorry, suara motor Oke, nanti tanam lagi Dengan pot yang lebih besar Ini jadinya Dapat dua split-an Yang juga ukurannya lumayan besar Ini Dua Plus ini yang satunya yang gede Ada satu lagi tadi yang Satu batang aja Enggak sengaja kepotong Oke, jadi nanti ditanam Di pot yang lebih besar lagi Terima kasih 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 Terima kasih